Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas, Indonesia disinyalir punya trik J2 tembak jatuh F-35, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi, supaya channel ini cepat berkembang. F-35 bisa jadi salah satu ancaman bagi Indonesia. F-35 di kawasan dimiliki oleh tetangga Indonesia yakni Singapura dan Australia. Australia bahkan memperkuat semua pangkalan udara depannya di wilayah utara yang berdekatan Indonesia dengan F-35. Australia sudah memutuskan akan mengganti semua jet tempur F-18 Super Hornet dan Groller dengan F-35. Australia juga menjajaki kemungkinan untuk menempatkan F-35B di LHD HMAS Canberra. Tujuannya tentu untuk operasi ofensif. Australia tengah membangun kekuatan agresor untuk melawan China saat ini. Saat ini lawan Australia memang China namun di masa depan bisa saja bidikan diarahkan ke Indonesia. Di lain pihak ada Singapura yang akan memiliki F-35. 11-12 dengan Australia, sesama anggota FPDA bukan tidak mungkin Merlion mengambil sikap tak bersahabat dengan Indonesia di masa depan. Langkah Indonesia mengantisipasi hal ini cukup mengembirakan sekarang. Pembuatan fregat Arlohead untuk menangkal serangan udara serta FRMM memperkuat armada Indonesia. Pembelian Rafale dan rencana akusisi F-15 Eagle II juga menjadi salah satu bargaining power agar Indonesia tak dianggap remeh negara lain. Sebetulnya pembelian Rafale, FRMM dan Arlohead masih kurang. Kurang jika untuk menjaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Indonesia membutuhkan sampai 11 skadron jet tempur. Bukan hanya soal kuantitas, Indonesia membutuhkan juga kualitas. Untuk kapal perang, misal Marta Dinata kelas minimal berjumlah 12 unit. Jenis real fregat macam Arlohead dan FRMM Indonesia setidaknya membutuhkan 12-14 unit. Belum lagi kapal selam minimal 12 unit dan destroyer 3 unit. Justru yang paling penting, ialah menjaga kesiapan tempur deretan alutsista Indonesia. Termasuk tersedianya bahan bakar serta rudal untuk menembak musuh. Seperti dijelaskan di atas bahwa Arlohead digunakan Indonesia sebagai AAW. Tugasnya menembak jatuh pesawat tempur maupun rudal yang menyerang Indonesia. Tapi masalahnya apakah Indonesia mampu menembak jatuh jet tempur generasi kelima macam F-35? Pengamat militer Connie Rahakundini memaparkan jika Indonesia sudah mampu mendeteksi keberadaan jet tempur siluman bila masuk ke wilayah NKRI. Hal ini juga memungkinkan Indonesia punya trik menembak jatuh jet tempur siluman. Pesawat stealth modern, radar hingga penjejak inframerah, sudah bisa direspon segera dengan berbagai sistem anti-stealth sehingga unsur kerahasiaan dan pendadakan bisa berkurang jauh. Jelas Connie dikutip dari Youtube Lemhanasri pada tanggal 26 Mei tahun 2023. Memang Indonesia sedua punya radar pasif dalam diri Fera E buatan Republik Cekol. Fera E mampu mendeteksi F-35, F-22, J-20 hingga pesawat pembom nuklir B-2 Spirit. Memang saat ini untuk mendeteksi F-35, Indonesia sudah punya antitesisnya, asteris. Mampu mendeteksi F-35, Indonesia sudah punya antitesisnya, asteris. Mampu mendeteksi F-35, Indonesia sudah punya antitesisnya, asteris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton